Intro Persennya itu dihilangkan komanya, dinolkan saja. Tapi kalau kita lihat, perbedaannya tidak banyak. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat, kalau tadi hitung cepat tidak dipercaya karena sampel hanya 2200 TPS, tapi ini adalah real count, artinya perhitungan nyata yang menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan KPU itu tidak berbeda jauh. Nah, kenapa sampai terjadi masalahnya kemudian sampai kita harus bersidang hari ini? Yang mulia dan Bapak-Ibu sekalian. Karena proses sirekap ini tadi seperti saya sampaikan, dari sirekap mobile masuk sirekap web, kemudian apa adanya itu langsung ditampilkan di web. Pada waktu mungkin yang mulia beberapa yang pernah ikut sidang di 2019, saya sudah menyampaikan waktu itu, mestinya itu yang ditampilkan di web itu sudah diverifikasi dulu. Jadi data itu dibagi dua. Dibagi dua seperti ini ya, misalnya. Jadi yang sudah verified itu tampillah di web. Yang belum verified itu di pending dulu, dimasukkan ke tempat sementara dulu, sambil diperiksa, kemudian diperbaiki. Jangan kemudian yang diperbaiki itu yang ada. Nah, kalau ini mudah-mudahan nanti teman-teman KPU bisa untuk tahun 2029, biar tidak ada lagi sidang soal sirekap, maka mudah-mudahan bisa mengimplementasikan apa yang saya sampaikan pada hari ini dan termasuk 2019 yang lain. Jadi hanya menampilkan data yang valid saja. Yang belum valid ditunda dulu. Demikian saya kira yang mulia untuk presentasi dari saya. Saya kembali kepada yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Marsudi. Silahkan. Itu kalau di belakang, enggak kelihatan ya dari depan duduknya. Bisa enggak salah satu anggota KPU-nya pindah? Iya. Yang di depan, supaya Pak Marsudi-nya bisa duduk. Kuat Pak, kuat Pak. Nanti jangan-jangan lebih awal buka puasa. Kan 2019 yang lalu kan saya cerita, saya ini praktik taiji tiap hari. Mungkin masih ingat ya. Ini dulu kan bukan bulan puasa, Prof. Sama aja. Minggu juga puasa, Prof. Oke, terima kasih kalau bersedia. Silahkan dari termohon mendalami ahlinya. Terima kasih. Terima kasih saja Pak Azim. Terima kasih Majelis. Ada dua pertanyaan yang kami ajukan kepada ahli Prof. Marsudi. Yang pertama, di publik dan juga kemudian diungkapkan dalam persidangan ini, saksi yang diajukan oleh pasangan calon nomor tiga, seperti yang kemarin menyampaikan keterangan di sini, itu dalam analisisnya terhadap apa-apa yang ada di dalam sirekap itu, menyatakan bahwa dalam beberapa waktu tertentu, ketika KPU tidak menampilkan bayi cat atau hasil pembacaan UCR, itu dengan penjelasan bahwa sedang dilakukan koreksi, ternyata menurut saksi tersebut, bahwa polanya kok sama ya, perolehan suara maupun persentasenya. Jadi kemudian saksi itu berpendapat atau menyatakan bahwa ini sirekap seolah-olah kesannya sudah dikunci untuk calon tertentu, persentasenya sekian, calon tertentu persentasenya sekian. Mohon penjelasan soal ini. Nah, yang kedua, Prof. Masudi bisa dicatat ya, nanti akan semuanya bertanya dulu, baru Bapak Prof menjawab. Yang kedua, sebagaimana tadi dijelaskan oleh ahli bahwa salah satu hal yang berpengaruh terhadap hasil pembacaan data atau hasil foto form C hasil plano, yang kemudian diunggah ke tampilan publik sirekap dalam info pemilu itu, itu adalah faktor, apa namanya, kualitas penulisan di dalam formulir tersebut. Nah, soal ini mohon di-explore lagi, Prof, supaya kemudian kita sama-sama memahami sekiranya ada tampilan antara apa yang ada dalam tulisan, dalam foto itu, dengan hasil pembacaan UCR-nya itu, katakanlah berbeda, yang kemudian ketika dikoreksi, publik atau banyak pihak menyatakan, ini suara kok naik turun, naik turun, dan seterusnya, atau berubah-berubah. Saya kira dua hal itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Asir. Silakan dari pemohon, siapa yang mau mewakili, satu Mas Bambang, yang lain, Revli Harun, silakan. Terima kasih, Prof, Prof Yudi. Ada beberapa pertanyaan, Prof. saya mau masuk di beberapa isu yang tadi dikemukakan. Tadi dikemukakan di bagian akhir, bahwa mestinya, mestinya sistem di web si rekap itu, dari mobil apps, itu harus diverifikasi dulu. Begitu ya, Prof. dan kalau tidak diverifikasi, maka bisa timbul banyak masalah. Terus, Prof tadi mengatakan, bahwa itu sebabnya, untuk tahun mendatang, perlu ada verifikasi. Saya berangkat dari pernyataan itu. Apakah dengan begitu, dapat diberikan pandangan, si rekap ini bermasalah, karena tidak ada sistem yang verifikasi itu. Satu. Kalau kemudian si rekap ini dikonfirmasi, saya bisa tampilkan, beberapa slide yang, ahli kami kemukakan, untuk dikonfirmasi kepada ahli ini. Silakan. Tolong di slide nomor 12. Bisa. Sambil menunggu itu, saya mau mengatakan begini. Di slide yang akan saya tunjukkan nanti, ada begitu banyak TPS, yang jumlah pemilihnya, melebihi batas maksimal DPT. Padahal maksimal DPT-nya, per TPS adalah 300. Kalau ada informasi kayak ini, dan ribuan, puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu, seperti ini, puluhan ribu yang terlihat di sini, apakah itu tidak cukup, untuk dijadikan dasar, untuk sampai pada kesimpulan, ada fraud di situ. itu kedua. Ada slide? Oh iya. Bisa. Signal sudah ada. No signal. Sambil, nanti saya kasih slide, sambil saya cicil, supaya prosesnya, nanti saya akan jelaskan lagi. Ini pindah ke Reflearon dulu? Belum? Saya lanjutkan, sebuah jalur pikiran saya. Jangan terlalu banyak, nanti lebih banyak, daripada ahli puluhan, nanti bawa pertanyaannya. Silahkan. Karena ini penting, ini penting loh. Belum ya? Oke, saya lanjutkan lagi, nanti sambil balik lagi. Dalam temuan kami, ternyata, apps itu juga bermasalah, dalam temuan kami. fitur yang sudah fix, dan diberikan vendor, kepada owners, pada tanggal 10 Februari, tiba-tiba ada fitur berbeda, yang masuk di situ. Saya, Fakultas Hukum Jurusan ini, belum ada, jadi nanti saya bisa tunjukkan di situ. Dua fitur yang masuk itu, memberi keluluasaan, pada orang yang memiliki, fitur itu, atau dibeli akses itu, dia mengubah hasil. Bagaimana penjelasannya? Itu yang ketiga. Yang keempat, sudah ya? Untuk menguji, originalitas, sehasil yang di foto itu, yang katanya, dari si rekap, dari mobile apps itu, dikirim kepada, si rekap web. Maka kemudian, harus ada konfirmasi metadata. Dan fakta membuktikan, dari berbagai ahli, yang dihadirkan di sini, termasuk 03, metadata-nya tidak ditemukan. Jadi bagaimana kita bisa, mengakui originalitas, dan otentisitas, dari, sehasil yang dikirimkan itu. Ini ada. bagian kelima itu. Saya senang ganjil, jadi ada dua lagi. Sudah ini Pak Bambang, silahkan dijelaskan. Slide kelima, slide atasnya dulu, slide keempat. Prof, itu tadi pertanyaan, yang, kedua atau ketiga, saya lupa. Ini temuan, Ternyata, selisih suara, antara yang seharusnya, dengan yang tampil pada si rekap, itu bermasalah. Dan ini kita dapatnya, ribuan. Saya tidak mau sebut, ratusan ribu ya. Dan turunkan lagi, satu lagi. Ini pertanyaan, berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Apakah ini tidak cukup dijadikan dasar, telah terjadi fraud di situ. Dan seharusnya kemudian, dilakukan IT forensik. Coba slide nomor dua. Baik mobil apps, maupun si rekap, seharusnya akan memiliki ini. Ahli. Keamanan data, transparasi dan akuntabilitas, serta audit dan verifikasinya. Pertanyaan berkenaan dengan ini, apa pendapat ahli, terhadap mobil apps, dan si rekap kita, berkaitan dengan keamanan data, transparasi dan akuntabilitas, dan audit dan verifikasi. Itu ada masalahnya di situ. Pak Bambang cukup ya. Satu lagi berarti. Dan nanti jatah refli harusnya jadi hilang dong. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya minta klarifikasi ke KPU, benarkah KPU mengeluarkan keputusan KPU nomor 345, tahun 2024, yang mengecualikan si rekap, sebagai informasi publik yang tidak boleh diberikan. Silahkan KPU. Diklarifikasi dulu. Karena ini dapat dari sengketa informasi, dari pihak yang mengajukan, tiba-tiba muncul keputusan secara retroaktif. Silahkan. Kami cek dulu. Lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke. Belum ya, diklarifikasi saya pertanyaan berikutnya. Kemarin dari ahli, ahli 03 yang saya lihat dari videonya, apa, YouTube, mengatakan bahwa suara sah dan suara paslon itu berbeda sampai puluhan juta. Nah, buat ahli itu mungkin enggak? Kalau seandainya misalnya itu cuma teknikal, tidak ada fraudnya misalnya itu satu. Kemudian, kedua, tadi kan dikatakan soal angka-angka. Bisa jadi salah baca. Tapi bagaimana kalau angkanya nambah? Karena banyak sekali kita dapat laporan, angkanya nambah. 300 menjadi lebih. Ya, misalnya ada yang tertulis 17, jadi 170. Kan nambah angkanya. Baik nambah di depan, maupun nambah di belakang. Itu kedua. Ketiga, kalau kesalahan yang pernah dikatakan KPU itu sampai, salah baca itu sampai 154 ribu, eh 500, itu tuh yang contoh yang tadi saya katakan. 154.541 sebelum si rekap ditutup. Dan itu mungkin lebih banyak lagi. Bahkan ahli 03 mengatakan itu sampai 400 ribuan tuh. Kesalahan baca. Itu mungkin enggak? Itu tidak ada fraudnya. Itu sekedar technical error gitu. Tapi technical errornya sampai ratusan ribu. Nah, yang terakhir tadi, yang pertama, itu betul enggak ada itu? Ada keputusan KPU nomor 345 itu? Karena begini, nanti diklarifikasi. Pak Refli itu, enggak ahli yang menjawab ya? Itu dijelaskan oleh KPU. Ya, enggak. Saya mau tanya.